Dan pemirsa untuk mengetahui informasi berlanjut terkait banjir yang menerjang jauh tengah pemirsa kita terhubung dengan rekan kami Sukma Wijaya di Desa Prampelan, Kecapatan Sayung, Demak dan Taufik Budi di Kelurahan Kaligawe, Kecematan Gayam Sari, Kota Semarang namun terlebih dahulu kita ke Demak pemirsa, dengan rekan kami Sukma Wijaya di sana ya Sukma bagaimana kondisi banjir di sana, apakah debit air masih tinggi dan kemanakah warga diungsikan di sana? Selamat siang, selamat siang pemirsa tadi saya berada di Desa Prampelan, Kecapatan Sayung di belakang saya ini merupakan lokasi pengungsian sedikitnya ada sekitar hampir 200 jiwa yang mengungsi di sini di belakang saya juga ini merupakan lokasi pemukiman di Desa Prampelan yang terdapat banjir dan banjir sangat tinggi sekali, sekitar antara 1 meter sampai 1,5 meter banjir terjadi sekitar pada hari Kamis pagi dan masyarakat tidak bisa mempersiapkan diri ataupun karena mendadak banjir itu, masyarakat sehingga tidak bisa menyelamatkan barang berharga dan mungkin Anda bisa melihat bagaimana kondisi banjir yang ada di lokasi ini mungkin bisa saya ajak ini merupakan, awal murah merupakan lokasi dia tidak bisa diselamatkan di lokasi ini merupakan lapangan Semapulah dan Anda bisa melihat ini merupakan jalan menuju kawasan pemukiman di Desa Prampelan dan ini merupakan lokasi pengungsian yang ada di Desa Prampelan di mana di sini ada sekitar ada hubungan kendala signal jadi hubungan kami bersama country di Demak Sukmai Wijaya terputus namun selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan kami yang juga terserang banjir di Semarang ada rekan kami Taufik Budi di sana rekan Taufik seperti apa kondisi banjir di tempat Anda melaporkan siang hari ini oke, baik Bram dan Arlista ini dapat saya laporkan saat ini saya berada di Tufuran Kaligawe Kecamatan Dayam, Sari, Kota Semarang banjir yang melanda di Tufuran Kaligawe ini ini merupakan hari kedua yang pertama adalah hari kemarin yang menyebabkan meluapnya sungai banjir Kanal Timur pada Rabu Malam dan kondisinya saat itu air melimpas sangat kencang sehingga warga memang tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharga termasuk perabotan itu semuanya langsung kerendam ketinggian air saat itu pada malam itu itu mencapai setinggi dada orang dewasa hari ini, hari kedua ini sudah mulai surut namun ketinggian air masih cukup tinggi yaitu sekitar 50 cm terutama di jalan-jalan ataupun ganggang perkampungan selain itu air juga masih mengenangi di beberapa rumah warga baik saya akan perlihatkan visual yang saat ini saya berada di kampung sawah besar yaitu di Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang nah ini ini adalah visual saat ini visual terkini dimana warga aktivitasnya relatif lumpuh karena kondisi jalan juga masih terendam ada beberapa gang begitu ya yang semuanya terendam terutama ini yang berada di bagian kanan sungai banjir kanal timur atau BKT semuanya terendam dan jumlahnya tadi saya sempat mengkonfirmasi kepada ketua RT tempat di RT 1 RW 5 itu ada sekitar 51 rumah yang di Uni sekitar ratusan lebih dan itu baru di RT 1 padahal disini ada sekitar keluarga aktif berada di Kelurahan relatif lumpuh untuk saat ini demikian Bram dan Arista baik terima kasih banyak atas laporannya Taufik dan selamat kembali bertugas sebelumnya sudah ada rekan kami Sukma Wijaya di Demak terima kasih